Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar tak Pak Dr. Muhammad Alhamdulillah Luar biasa ini saya diundang Sehat walafiat Tapi dari Makassar jauh-jauh Kita telpon saya Waktu dia telpon tadi Oh iya benar Ada kegiatan kita ke Jakarta Ada Ada beberapa agenda Yang kita urus di Jakarta Oh Tapi memang sudah sering bolak-balik Kalau sudah ada kegiatan ya Iya sering Apalagi kutuah umum Bagaimana perkembangannya Banyak ya di Indonesia ya Ya luar biasa lah Sangat luar biasa Kita sudah terbentuk di 34 provinsi 34 provinsi Dan Yang lebih 75% Kabupaten kota di Indonesia Wih Terlalu tarinya itu ya Sampai 75% Alhamdulillah Sudah bisa bawa partai itu Kalau Allah mau Sudah banyak partai politik Sudah banyak ya Luar biasa Masalah hukum ini Nah saya mau nanya-nanya kita ini Kan kita tinggal di Makassar Iya Dan saya lihat kita beberapa waktu lalu Lagi diberikan ponte ya Benar Bagaimana kondisi kampung kita Dijari ponte ini Ya seperti biasa Banyak yang berubah Tapi saya nggak tahu Perubahan itu Motornya apa Tapi kalau dari sisi Pembangunannya Ya seperti biasa saja Kalau menurut saya Nggak ada ya Signifikan berubah Tapi saya pernah nanya ponte itu Ya mungkin karena sudah lama Saya tinggalkan nanya ponte pulang Oh itu yang ke tempat saya dulu Di Junggia Sampai saat itu sudah di aspal itu ya Iya Di masa siapa itu Yang tercambah-cambah Pas saya lihat itu Kalau saya tidak salah Di masa Baharudin Masutika Oh mulai di pos Masih karya beliau Pak Baharudin Masutika ya Betul Yang bupati dulu itu Yang bupati dulu Nah ini kan Sembanyak nanya aja nih Situasi biasanya Kalau di Jakarta Di Cineponto ya Kalau cuma aku dengar-dengar dari jauh Apakah sama sum politiknya Dengan di daerah lain Tapi kalau kita lihat di Cineponto Itu lebih identik Kepada politik keluarga Saya lihat Iya Artinya Ya Rata-rata yang jadi bupati Keluarga kita juga ya kan Karena aku bilang Sebagai pembesar penduduk Di Cineponto Keluarga semua Iya Nah Yang maju keluarga semua Betul Nah artinya Di bawah juga terpecah-pecah Keluarga kita ya kan Gitu Iya Nah bagaimana situasi Sum politik di Cineponto itu Eh Pak Bagaimana kita kira-kira Saya Siap aja mau maju-maju Sambil merokok Iya Silahkan silahkan Saya susah untuk mengembarkan Kalau saya Pak Mimak Iya Kalau Apakah saya ini Karena memang tidak bermukim Di Cineponto Sejak lama Ya tapi saya sering pulang juga Saya biasanya Sabtu Minggu Ada di Cineponto Menyempatkan diri Oh iya Ada di Cineponto Kalau memang sudah Ada di Makassar ya Saya sempatkan diri Tapi kalau Suhu politik Ya Ditanyakan ke saya Ya seperti yang disampaikan tadi Karena Rata-rata ini Karena keluarga juga Ya Maksud saya Mereka juga Sesama keluarga Yang maju Didukun juga oleh keluarga Ya begitu-begitu juga Yang terjadi Ada yang sudah Panatik dengan keluarga Yang mungkin karena Panatiknya Ditunjang dengan Hal-hal yang lain Ada juga yang Loncat sana Loncat sini Tidak jelas pendiriannya Itu Hal yang Biasa dalam Politik Saya anggap bahwa Hal-hal seperti itu Tidak ada yang salah Cuman kalau Masuk ke Rana-rana Politik praktis Dan fanatisme Panatik Saya kira Itu yang perlu Harus dirubah Iya-iya Itu harus dirubah Nah Kamu pikir-pikir Orang yang mau Jadi pemimpin Ya Jadi kepala desa Jadi bupati Wakil bupati Jadi wali kota Wali kota Gubernur Wakil gubernur Dan itu bukan Rasanya umum Itu Mengelakkan uang banyak Ini yang saya tahu Ya kan Nah maka tidak sedikit Kalau kita lihat di TV-TV Saya juga sering beritakan Ada gubernur Tertangkap Ya Korupsi Ada bupati Ada wali kota Iya Kalau saya mikir Apa yang disampaikan Profesor Mak UMD Benar Bahwa orang itu Di saat mau maju Mengelakkan uang banyak Ya pasti balik modal lah Nah balik modal inilah Yang terkadang ya Kena korupsi Nah Bicara pun Apakah begitu juga Eh maju bupati Harus melakukan Uang Uang banyak begitu Saya kira ini Menyeluruh seluruh Indonesia Seluruh Indonesia Seluruh Indonesia Seluruh Indonesia Makanya saya pernah Menyampaikan Satu statement Kalau memang Saya melakukan Tantangan juga Kepada KPK Saya Menantangnya adalah Jangan Tugasnya KPK ini Menunggu orang korupsi dulu Baru kemudian Ditangkap Tapi Harusnya Tugas KPK itu Lebih dominan Kepada pencegahan Mencegah Mencegah Ini Ditunggu-tunggu dulu Nanti setelah korupsi Dilakukan penangkapan Ya Cara mencegahnya ini Sederhana Kalau mau Ada fungsi KPK ini Lebih dominan Di negeri ini Panglima Salah satunya adalah Ketika Masuk kepada Tahun politik Karena KPK ini Menelusuri Partai-partai politik Yang menerima Mahar-mahar Untuk mencalongkan diri Jadi bupati Mencalongkan diri Jadi gubernur Sampai-sampai Ini bukan rahasia Orang mau jadi bupati Harus Bayar mahar Per satu kursi Itu Ada yang 500 juta Satu kursi Ke DPR Yang ada partai Ke partai Yang ada dewannya Yang ada DPRnya Anggaplah Memanya Dalam satu kabupaten itu Harus sembilan kursi Contoh sembilan kursi ini Mengusung Maka sembilan kursi itu Dibeli Ya Ini kan Nanti di Rata-rata berapa Biasanya Kalau saya Pernah jadi pelaku Kepada salah satu Partai politik Ada calon bupati Minta untuk Diajak Nego Ya itu sampai 500 juta Satu kursi 500 juta Satu kursi Kalau sembilan 4,5 miliar Gaji bupati Berapa itu Ya kalau List-listnya Kita lihat Seberapa 5 juta sekian Per bulan Tujangannya Juga tidak seberapa Itu baru bayar Partai politik Untuk menjadi kendaraan Belum kampanye Belum kampanye Nah Harusnya Peran KPK disitu Ya Peran KPK Pada saat tanggung Politik datang Ya Jadi Ada calon bupati Yang melakukan Membeli kursi Untuk mencalongkan diri Jadi bupati Maka Harus Partai politiknya Disangsi Calon bupatinya Didiskulifikasi Tidak diberi ruang Itu maksudnya Suap ya Ya sudah jelas Suap ya Sudah jelas Suap Nah ini kenapa Sampai sekarang Tidak ada Bahkan Seolah-olah ini Penegak-penegak hukum ini Tutup mata Dengan hal-hal Seperti itu Padahal inilah Asal Muasalnya Peristiwa Penderitaan rakyat Itu dimulai Mulai dari situ Ya bukan pada saat Dia duduk Tapi dimulai dari situ Ya kan Nah Ada peran-peran Kontraktor lagi Jadi selain dari itu Ada peran-peran Kontraktor Yang memberikan Sumbang Dana Ada balas jasa Nantinya Itu juga yang Harusnya Diantisipasi oleh Pihak Penegak hukum Dalam hal ini KPK Sebagai Fungsi Apalagi Penegak hukum Dalam Sistem Sisi Korupsi Korupsi Ini baru di tempat Duduknya Di kursi Nah Sekarang kan muncul Fenomena Dari warga Walaupun gak semua Orang Indonesia Ada uang Bucoblos Katanya Nah itu juga kan Kan Pasti bertanya-tanya Pertanyaan pertama ini Dimana sih Panwas itu ya Saya kan juga bingung Kok Panwas ada Digaji negara Menghabiskan uang Negara Tapi Ada orang Bagi-bagi uang Di sekitarnya Gak ada juga yang Yang berfungsi Untuk melakukan Kalau diperlukan Itu sedekah Gimana Wah sedekah Jangan di tempat itu Dan jangan pada Satahun politik Ya kan Nah kamu bersedekah Jangan Bawa-bawa Dirinya sebagai calon Nah fenomena sekarang Kalau Ini yang saya tahu Iya Ada sebagian orang Kalau tidak dikasih uang Gak mah nyoblos Benar itu ya Karena Ada yang melakukan Coba kalau gak ada yang melakukan Pasti mereka juga Tidak menunggu Dan tidak berharap Tapi ada memang yang seperti itu Kenapa Karena dia diajari Siapa yang mengajari mereka Para calon-calon itu Ada calon DPR Ada calon Kasih sempako Iya Kalau kasih Kocoblos aja gitu Nah Itu dia Dan Itu ngulangkan duit Nah itu sudah pasti Kalau misalnya nyoblos Butuh suara Tarlah 200 ribu Iya 200 ribu suara Tarlah satu orang dikasih 100 ribu Ya kali Lumayan besar Berapa ya 32 ribu kali Nah Dari mana Uangnya Iya kan Kalau bukan harus Memulai Penderitaan rakyat Ketika dia duduk Pasti dia akan Kembali modal Dan mencari keuntungan Itu dari segi Yang mau jadi pemimpin Iya Tapi saya lebih cenderung juga Mau ngoreksi yang Yang mencoblos Seharusnya yang mencoblos Kalau dikasih duit Harusnya tolak Iya Iya kan Tolik Kenapa Bisa ngeluarkan duit Pasti ingin balik modal dong Nah itu dia Kan sekarang animonya Banyak Sekarang Rakyat Ini bahasa-bahasa Rakyat Mereka Menyampaikan Ya kita ambil Uangnya Nanti setelah duduk Mereka sudah tidak Bisa Memperhatikan kita Itu ada semacam Balas jasa Nah yang kedua Kalau gak ada yang memberikan Pasti gak ada yang menerima Kan itu Iya sih Konteksnya Iya kan Nah kalau mereka yang mau memberi ini Sudah di Dikat oleh KPK Dikat oleh penegak hukum Ada panwa Semuanya Berarti kan sudah tidak ada yang menerima Nah sekarang ini ada yang memberi Ada yang tidak memberi Ada yang mau menerima Ini problemnya Jadi kalau ada yang mau memberi Ada yang mau menerima Yang tidak memberi ini Pasti tidak diberi suara Ya kan Karena dia mengajari Nah inilah Sehingga Orang duduk di DPR Orang duduk menjadi bupati Orang duduk menjadi gubernur Ya Ini problem terbesar Dan Ini hal-hal yang biasa Terjadi dan dianggap biasa Dan merata seluruh Indonesia Iya merata seluruh Indonesia Dan inilah Awal penderitaan rakyat itu Dimulai Yang arti Secara tidak langsung Saya melihat dua sisi ini Iya Secara tidak langsung Rakyat itu sendirilah Yang melahirkan koruptor Iya benar Iya Kan kita mau mengajar rakyat ini Contoh ada dua Ada dua nih Maju nih misalnya Calon A calon B Calon A punya duit Bisa ngasih kasih lah Sumpah apa-apa Iya Calon B gak punya apa-apa Iya kan Nah dalam situasi sekarang ini Calon B gak punya duit Peluangnya untuk Duduk di jabatan politik itu Berapa persen Dibanding Kecil lah Kecil Kecil Nah artinya Rakyat yang melahirkan koruptor Iya Karena ada yang memulai Jadi kita juga Tidak bisa menyalahkan rakyat sepenuhnya Karena ada yang memulai Nah seharusnya Yang memulai Yang memberi inilah Yang harusnya diproses Oke lah Ini sudah berjalan Seperti ini Iya Dan kayaknya Untuk menyambut 2024 nanti Kayaknya KPK gak Gak akan sempat Kecuali KPK itu Ada problemnya Di sitar kabupaten Iya kan Iya Makanya saya punya Model baru Cara melahirkan pengimpin Iya Pak Doktor Apa itu Ya Contoh Kita tunjuk seseorang Yang memang memiliki PC misi Karena sebenarnya pemimpin Itu PC misinya Itu sebenarnya Sudah ada dalam Sebuah program Iya Contoh dari pusat Apa program Hanya menjalankan program itu Nah tergantung Di daerah apa yang kurang Di bola proposal Atau bukan Bawa daerah saya butuh ini Kan begitu saja kan Iya Nah Yang pertama Cari orang Yang memang Bisa membangun Daerah Seperti misalnya Kabupaten Tapi Gue MOU Misalnya itu Jika terpilih menjadi Pemimpin Misalnya menjadi Bupati Jalankan PC misi Jalankan program Tidak mampu Mundur Yang kedua Jika korupsi Siapkah Dibakar rumahnya Yang ketiga Jika ketemu Orang di jalan Karena dia korupsi Dia mau nipu rakyat Siapkah Dilempari kotoran mukanya Iya Iya Yang ketiga Yang keempat Jika mau lawan Siap di koruyok Oleh warga Tanda tangan di atas Maktere 6 ribu Saya pernah lakukan Ke salah satu Kader P Tadi Kabupaten Kabupaten Tangeran Masih yang namanya itu Namanya Purwok Independen Kubuwa independen Lawan semua partai politik Bang Ani Memasalah Luar biasa Nah Ini model saya Untuk melawan Orang kekuatan-kekuatan Yang berduit Contoh Ya partai Dengan Anggotanya ini Ada kegiatan Masalah duit Begitu kan Yang calonnya kan Ini memangkas itu semua Buat independen Itu kalau saya Dan Ini bukan teori Sudah pernah dipraktikan Tahun 2017 Di wilayah Di salah satu Kampaten Di Banten Nah kira-kira Bisa gak begitu Kira-kira Ada kayak mau jadi umat Jadi pertama dulu Konsep itu Memang itu secara individu Perjanjian dia Dengan rakyat Itu kopi kan Harus ada Semacam itu Atau ada yang bahkan Mau digantung Di tengah kota Ketika dia tidak menjalankan Bisi-misinya Banyaklah caranya Tapi faktanya Sekarang ini Adalah Negara ini Tidak kurang juga Mensangsi mereka Para koruptor ini Iya kan Bahkan ada Sekarang indikasi Akan dimasukkan Ini saran daripada Wakil Ketua KPK Akan Dihukum mereka Dan dimasukkan Di penjara Nusa Kambangan Iya kan Banyaklah cara Negara Itu terjadi korupsi Karena dia Melirikan duit Maksudnya Kita lahirkan Pemimpin yang Independen yang Saya masuk tadi Tapi rakyat Tidak boleh Minta duit Iya Iya kan Tidak perlu Menyusahkan Si calon ini Untuk Meminta duit Supaya menyoblos Yang independen ini Iya Jadi Cara itu juga Jadi tidak melalui duit Bagaimana dia Maksudnya korupsi Nah Sekarang ini Memang harus Ada keterlibatan negara Paling Keterlibatan negara ini Maksud saya adalah Ada satu Regulasi Aturan Rundang-rundangan Yang mengkat Mereka Dan memang itu Harus diterapkan Secara tegas Contoh ketika Mereka Calon ini Membayar Maka Dibiskulifikasi Tidak diberikan ruang Untuk mencalonkan diri Ketika ada Partai politik Yang mau menerima Mahal 500 juta Per Satu kursi itu Maka Partai politiknya itu Langsung dicabut Partainya Dan dibubarkan Di wilayah itu Di Indonesia Saya kira Partai politik ini Kan komandonya Adalah Pimpinan tertingginya Nah Kalau itu dilakukan Maka Ada efek Yang akan lahir Efek ini yang lahir Kalau semua partai Melakukan itu Yang mana Kalau semua partai politik Saya kira Ada lagi generasi Yang bisa membuat Partai yang Yang baik Oh Partai di Tidakam Bukan Maksud saya Partai yang melakukan Itulah Yang dibubarkan Atau perwilayah kali Tidak Karena kan ini Izin untuk Mencalongkan diri Mencalongkan Bupati dan gubernur Itu kan DPP nya Bisa saja dari DPP Gratis Oh Bisa jadi gak Gak bisa Tidak ada Tawar-menawar Di tingkat Kabupaten dan provinsi Semua Calong Bupati itu Komunikasinya Di tingkat DPP Ya Ini bukan rahasia Semua juga Partai politik Tau dan saya Siap diundang Untuk bertemu Dengan partai-partai politik Untuk terkait Persalahan itu Ya Ini bukan rahasia Bukan rahasia Ini sudah open Menjadi konsumsi publik Yang luar biasa Ya Jadi seperti itu Kudelnya Nah Kalau ada calong bupati Calong gubernur Menghabiskan uang Sampai ratusan Milyar Puluhan miliar Anggap calong bupati Sampai menghabiskan 10 miliar 15 miliar Ya kan Gajinya sedikit Ya Maka cara Untuk mereka Mengembalikan Dana Ya Harus merampok rakyat Dengan apa Tentu Memangkas Anggaran APBD Ya kan Kan itu Problemnya Nah inilah yang harus Menjadi jeli Ya Ketika Saya Terus terang saja Mohon maaf Ya Saya tidak menyatakan Bahwa KPK itu Tidak memiliki Fungsi terhadap negara Tapi saya merasa Bahwa tugas Dan memenangnya KPK tidak dijalankan Secara maksimal Kalau kita belajar Sejarah pun juga kan Sejarahnya KPK lahir itu Karena ketidakpercayaan Publik terhadap Institusi kepolisian Tahun itu Lahirnya KPK Tapi fakta-faktanya Juga kan Dari institusi Teman-teman kepolisian Dan kejaksaan juga Yang menjadi penyidik Oh di KPK itu Bukan orang luar Bukan Kan itu Nah Saya kan KPK Buat sendiri penyidik Kalau bisa Buat sekolahnya sendiri Harusnya begitu Harusnya begitu Atau saya Punya saran ini Ya Saya Sebagai warga negara ini Ya Kalau memang KPK ini Tugasnya Untuk memberantas korupsi Maka Pihak kepolisian Dan kejaksaan Tidak mesti harus melakukan Tugas Tipikor Ya Saya akan kepada KPK Murni Jadi isinya Memang orang-orang di luar Dari pemerintahan Ya Ini kan hebat Pak Pak Kepolisian menyatakan Diduga kuat Kejaksaan mengatakan Tidak KPK mengatakan Diduga kuat Ya mana yang harus Dipercaya institusi ini Dalam satu peristiwa Dalam satu peristiwa Ini problem Ada lagi BPK Ada lagi Pemeriksa Keuangan Dan lain sebagainya Ini semua yang Menurut saya Negara ini Saya Percaya Pak Presiden ini Sudah mulai Memangkas Satu per satu Tapi Saya berharap Presiden Memangkas Kewenangan-kewenangan Institusi-institusi ini Ya Yang saling Tumpang tinggi Antara satu Dengan yang lainnya Karena ini akan menjadi Bumerang di tengah rakyat Ketidakpercayaan Rakyat Kepada Institusi-institusi ini Karena ada Menyatakan Bersalah Ada menyatakan Tidak Ini semua Jadi tadi Pak Dari Pak Dokter Muhammad Di dalam KPK Ada penyidik Dari polisi aktif Iya Ada Ada Dari kejaksaan aktif Ada Nah Seharusnya kan Ya polisi-polisi saja Iya Jaksa-jaksa saja KPK Independen Penyidiknya Sekolah Sekolah sendiri Iya Iya Kalau Kekannya yang bermasalah Polisi bisa nangkap dia Iya 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 Benar Tapi kan itu Ya saya tidak tahu Regulasinya sepertinya Karena kita tidak masuk Kita ini sebagai Orang yang dari luar Mengamati Yang menganalisa Ya kan Memperhatikan Nah Itu fakta yang Terjadi saat ini Sehingga saya menyampaikan Bahwa KPK ini Keberadaannya di negeri ini Tugasnya untuk Memberantas korupsi Memelidihi Kewenangannya Daripada Polisi Kewenangannya Daripada polisi Dan jaksa Ya kan Tugasnya untuk Memberantas korupsi Mana Kewenangan itu Melidihi dari Kewenangan jaksa Dan Polisi Padahal Di tipikor juga Ada Di kepolisian Di kejaksaan juga Ada Pisus pidana khusus Iya kan Nah Di KPK juga ada Jadi ketiga-tiga institusi Bisa Menangkap koruptor Bisa Tiga-tiga-tiganya Bisa menangkap koruptor Iya kan Nah Ada yang menyatakan bahwa KPK ini Anggaran sekian Milyar baru bisa ditangani Ada juga kok Orang Mahkamah Agung Waktu itu ditangkap Cuma 10 juta Iya kan Harusnya KPK Berdiri sini sebagai korupsi Jadi siapapun yang korupsi Dengan KPK Mau itu Presiden Mau Polisi Mau di Polisi Polri Kejaksaan Siapapun terdiri Korupsi KPK bisa Tindak Tindak Iya Nah Begitupun Kalau KPK Pelanggaran hukum Iya Bisa dihukum oleh polisi Iya benar Jangan malah jadi saat Di dalam Nah ini Bagaimana cara Memisikannya itu Problem Nah Peranjak dari Politik tadi itu Bagaimana cara Mencari pemimpin Masa kini Ini yang Problemnya Karena Benih-benih Korupsi itu Dimulai pada saat Penjaringan Pencalonan Sudah bayar ya Sudah bayar Nah saya menantang KPK Terus terang saja Ya mudah-mudahan ini Ditonton oleh Orang KPK Bantu Kawan Bantu sebarkan ini Iya Mudah-mudahan sampai KPK Mudah-mudahan KPK Juga tidak tutup Telinga Iya kan Karena KPK Kalau tutup mata Telinga ya Iya kan Ini dari Bapak Dokter Mohamad Nur S.H.M.H Iya kan Lagi Lagi profesor lah Kalau ada aja Insya Allah Artinya Para ahli Sudah berbicara Dari segi hukum Beliau Maksudnya Hukum Pasukannya Dimana-mana Jadi itu Panglima Saya ini Keprihatinan Dan saya anggap Bahwa keperhatinan Saya ini Sama dengan Keprihatinan Teman-teman Yang lain Di luar sana Banyak yang Ketangkap Tengkel Iya Artinya Dan banyak Partai politik Yang betul-betul Konsisten Dalam menjalankan Partainya Untuk betul-betul Memenuhi Hasrat Rakyat Kita Rakyat Indonesia Itu yang penting Kalau itu Tidak dilakukan Nanti Partai politik ini Cenderung pada Bukan wakil Rakyat Yang lahir adalah Wakil-wakil Partai politik Iya Ini yang Seperti yang dibahasakan Pak Siapa namanya Mama Pacul Ini sebenarnya Sentakan Kalau saya Ini bahasanya sederhana Mungkin bisa menjadi Lelucon Iya kan Tapi menurut saya Ini bahasa yang sangat Dalam Harus ditulusuri Kepang-Mafet Mende bilang Ya Akhirnya DPR Masakan itu Undang-Undang Perempasan Nasir Lase Pembang-Pembang Pacul Terkasuh Yang di atas Ini Korea-Korea Semua dalam sini Ini sama semua Ini Menarik Menarik ini Panglima Artinya apa Bahwa Bahasa yang dianggap Lelucon Oleh sebagian orang Atau mungkin Sebagian orang politisi Menganggap lelucon Tapi bagi Kalangan orang-orang Yang berakal sehat Dia akan menyampaikan Bahwa Seperti itu Fakta yang terjadi Ini disampaikan Di ruang DPR Iya kan Yang terhormat Iya Ruangan terhormat Disampaikan Iya kan Jadi apa yang saya bahasakan Tadi itu Terjawab sudah Bahwa Orang mau jadi DPR Menjadi Bupati itu Bayar Itu terjawab sudah Ya Artinya Kayak saya yang mau jadi Bupati jadi Pontusus Saya Saya tidak ada duit Iya Bahwa Masuk aja sudah Suruh bayar partai Terus belum lagi Buat beder-beder Baleho Belum lagi Ngasih makan Kalau orang tamu Belum kampanye Tidak usah Jadi bupati Iya Benar Iya kan Betul Kalau rakyat maunya itu Ya sudah lah Terima apa yang ada Nasibnya Dan rakyat juga Tidak mesti mengeduh Seharusnya Rakyat tidak perlu mengeduh Kalau ada korupsi Karena sudah diambil Ada korupsi Tidak ada kepedulian Visi misi Tidak dilaksanakan Tidak usah Tidak usah juga mengeduh Tidak usah Karena dia sudah merasa Mereka-mereka yang sudah duduk ini Ya sudah lah Hak saya sudah Saya berikan Hak kalian sudah ambil Nah Sekarang hak saya Saya mau ambil Jadi Ada feedback yang sangat luar biasa Dan inilah Yang sering saya sampaikan Di dalam sebuah diskusi Bahwa ketika ini terjadi Omong kosong itu korupsi akan Habis di negeri ini Semakin banyak institusi Yang dibuat oleh negara ini Institusi-institusi hukum Yang mengkantar Ataupun juga melakukan Penegakan hukum Maka semakin banyak hal yang Korupsi itu akan terjadi Kenapa? Taruhlah satu saat nanti Pak Dr. Muhammad Ada pejabat negara Atau mungkin siapapun Presidennya nanti Meminta kita jadi ketua KPK Apa yang kita buat? Saya akan buat Apa yang saya bahasakan Ya Fungsi KPK Lakukan pencegahan Secara totalitas Ya kan? Ada kewenangannya besar Diberikan oleh undang-undang Dan negara Terhadap mereka Nah di dalam KPK sendiri Masih boleh ada TNI sama kejaksaan Yang aktif gak? Boleh Tetapi Ada tentu Mereka harus keluar Dari institusinya Oh gitu Jadi Tidak ada masalah Dari kepolisian Oke Begitu masuk di KPK Jadi penyidik Berhenti jadi polisi Pesun dini jadi Tanya Pesun dini Yaitu Negara membutuhkan Di tugas yang lain Ini tumpang tindi Iya kan? Korps Mohon maaf Saya bukan polisi Bukan juga tentara Tapi korps itu Kepolisian Ada Pimpinan Dan dia memang Diajarkan polisi itu Taat dan patut Terhadap pimpinannya Iya pasti ya Dan saya yakin Bahwa itu akan dilakukan Begitu juga Ya So Orang jaksa yang ditugaskan Di KPK Menjadi penyidik Maka dia ada Korps Adiaksa Ya Maka dia pun juga Dituntut dan wajib patut Terhadap pimpinannya Nah Ketika tuntutan Tuntutan itu ada Lalu kemudian Dia juga diberikan Ruang di KPK Maka Pimpinan siapa Yang harus mereka Dengarkan Dan perintah siapa Yang mereka harus Jalankan Perintah dari institusi Kepolisiannya Kalau Kepolisian Mengatakan Kenapa Jangan sidik Ya Kenapa harus disidik Jangan sidik Tapi Perintah dari undang-undang Di KPK Dimana dia bertugas sekarang Menyatakan Wajib dia lakukan Tugasnya Mana perintah yang harus Dia jalankan Begitu juga kejaksaan Nah Kalau tumpang tidis Seperti itu Tentu Ada ketidak netralan Ya Ada ketidak netralan Yang akan muncul Di permukaan Dan rakyat akan Semakin tidak percaya Dengan hal-hal itu Ya kan Nah inilah Jadi Pilihan Mau tetap jadi polisi Jangan jadi penyidik Di KPK Mau tetap jadi Penyidik di Kejaksaan Jangan jadi penyidik Di KPK Sama ini Ya Kita jadi Kota KPK Amin Pesan saya Setiap kabupaten Buat kantor Perakilannya Anu KPK Iya Jadi ada tang-tang politik Dia ikut rapat Haripada Menghabiskan Menghabiskan uang Negara juga Begitu banyak Kemudian Kita tidak tahu Kerjanya Kan tugas-tugas KPK Sekarang kan bisa dilakukan Kepolisian Tugas KPK Bisa dilakukan Kejaksaan Ngapain KPK Jadi polisi Nangkap juga koruptor Polisi Kejaksaan Nangkap koruptor Tipikor KPK juga Nangkap koruptor Kan di kepolisi Yang ada tipikor Kemudian Di kejaksaan Kan ada Pitsus Kapitsus Tindak pidana khusus Itu menangani korupsi juga Iya kan Jadi Apa yang beda Enggak ada Terus bagaimana nih Contoh ini Ada pejabat korupsi Yang diluar nangkap polisi Berarti itu diselesaikan oleh polisi Iya Diselesaikan oleh polisi Diserahkan kepada jaksa Untuk dilakukan penuntutan Penuntutan Iya Terus KPK Enggak ada Sanggup-pautnya Enggak ada sanggup-pautnya Berarti Seakan-akan polisi Sama KPK ini Lomba-lomba Cari koruptor Lomba-lomba Yang sederhana Tapi bahasanya Menyakitkan Iya Iya Jadi lomba-lomba Saya cari koruptor Kalau Polisinya Pengaduannya Masuk di Kepolisian Polisi yang Jalankan Kalau Duluan masuk Laporannya di Kejaksaan Kejaksaan Proses Tapi jarang Saya lihat gubernur Ditangkap polisi Jarang Gubernur Korupsi Ditangkap polisi Rata-rata KPK Iya Kan Animo orang pun juga Dan saya tidak tahu Aturan dari mana Bahwa KPK ini Menangani perkara-perkara Yang melihara ke atas Oh Tapi kan fakta juga KPK juga pernah menangkap Orang 10 juta Tapi jarang saya Jangan saya dengar KPK menangkap Kepala Desa Ternah sayang Enggak ada Tidak ada Yang ditangkap Minimal Bupati Bupati Kepala Desa Nangkap siapa? Polisi atau Jaksa Kemudian juga Kepala Desa Berterata kan Orang Melakukan pelaporan itu Kalau cuma Kepala Desa Ya lapornya ke polisi Sama Jaksa saja Kalau mau lapor ke KPK Itu butuh biaya besar Harus terbandulu Dari Makassar Ke KPK Masing kota Betul Dan dibuat kantornya Ada lagi satu Panglima Saya punya Keinginan yang besar Kenapa gubernur Harus dipilih rakyat? Kenapa Bupati harus dipilih rakyat? Kenapa bukan Dari presiden saja Untuk menunjuk mereka Jadi Bupati dan Jaman Parko Iya kan? Iya Ya Jaman Parko itu Gubernur itu Tetap partai politik Tetapi Itu PNS Dan lain sebagainya Harus golkar Waktu itu Yang saya tahu Mampurna kita lihat Ada pemilihan gubernur itu Kayak joblos Waktunya saya masih kecil itu Iya Enggak ada Kayaknya Ya kan Pemilihan presiden sama partai aja Iya Tetap ada Waktu itu kayaknya Ada Ada Masa? Iya ada Kalau tentara kan Memang tidak Mengini Kenapa? Karena Visi misi presiden ini kan Untuk seluruh rakyat di Indonesia Sebenarnya gubernur ini Pembantu di provinsi Pembantu di provinsi Menteri Panjangan tangan dari presiden Menteri otaknya Presiden di istana Iya Otaknya Pembantu Betul Karena Dia ini manifestasi dari Presiden Gubernur dan Bupati Iya Ini kan lucu sekarang Bupati programnya lain Presiden programnya lain Gubernur programnya lain Akhirnya apa? Kasus itu lah jalan di Lampung itu Iya Program Program presiden Tidak sampai kepada masyarakat Iya kan? Yang asik Dibangun Adalah programnya Bupati Untuk mencapai periode kedua Nah ini Tapi Ini hasrat saya Sebagai warga negara Saya Berharap itu Ada Berkesinambungan program nasional itu Sampai ke tingkat Yang harus dipilih oleh rakyat Secara demokratis Kepala desa Oke Ya Ini tidak terasa ini sudah 33 menit Iya Bicaranya luar biasa ini Kita kembali dulu Persempit masalah pemilihan Di kampung kita ini Bisa gak disana Untuk mengimbangi gerakan Partai politik Ya kan Pak Dokter Obama kan Sering lah Kejadah Ponto Iya Berikan masukan kepada Kejadah Ponto Memunculkan Calon Bupati Calon Bupati Dari independen Iya Pernah dulu ada Tes Iya Pernah ada Dua kali kalau saya tidak Sampai Jangan bubani Independen ini Masalah keuangan Iya Benar Iya kan Kalau bisa rakyat yang Mengangkat dia Itu yang penting Itu yang penting Kita mau lihat kekuatan Pertai Pertai Iya Betul sekali tuh Jadi kita butuhkan Ini sebenarnya Karismatik seseorang itu Mengalahkan Kekuatan-kekuatan lain Ya Independen ini Mengalahkan Kekuatan-kekuatan Yang lain Kenapa Karena kita mau Uji Iya Apakah pilihan Rakyat Atau pilihan Partai politik Yang lebih dominan Bagus Untuk menjalankan Roda pemerintahan Iya Selama ini kan Iya 80% Hasil dari partai politik Iya Dari partai politik Karena dari independen kan Iya benar Coba kita 50% Ada juga yang independen duduk Tapi cuman sekian persen Tapi Lebih dominan Partai politik Saya tidak mengatakan bahwa Partai politik itu tidak baik Tapi kalau suruh bayar Ya Duduknya dari mana lagi Itu Itu dia jadi Kok cari partai politik Partai politik disana Yaudah Enggak usah bayar 500 juta Atau mungkin enggak usah bayar duit Iya Partai itu nanti musuh Itu yang hebat Kalau ada partai seperti itu Itu saya baru mau buat politik Ada partai begitu Baru rakyat lihat Itu partai yang tidak butuh duit Dari calonnya Contoh partainya Betul Bisa juga begitu Dia umumkan di publik Dia umumkan di tengah-tengah rakyat Bahwa Kami mengusung orang ini Sebagai figur Untuk membangun daerah Tanpa ada Kompensasi kepada partai politik Nah itu hebat itu Saya baru angkat Partai itu akan besar Iya Ada enggak partai begitu yang mau Saya kurang tahu Kalau itu Tidak ada ya Udah coba Salam buat Saudara kita di Jendepon Lahirkan pemimpin independen Betul 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 Ada garis Bukan garis keras Poros Ya Untuk poros Menetralkan politik Di kabupaten Jendepon Untuk khususnya Tiga calon Bupati dengan Wakil Bupati Tiga Tiga Pasang nih Iya Iya kan Ini mungkin Ini partai apa Partai apa Partai apa Koalisi gitu kan Ya Muncul independen satu Kan empat maju nih Iya Sisa dilihat Kokotan rakyat ada di mana Apakah ada di independen Apakah ada di Tiga calon yang diusung oleh parpol Saya pernah mimpi begini Cerita umum kosong istilahnya Iya Orang Andaikan Orang bisa duduk di DPR Tanpa Di Melalui partai politik Saya maju Independen Independen DPD RI DPD DPD susah Iya kan Iya Untuk duduk Dijari anggota Bukan saya mengatakan Sekali lagi saya tidak mengatakan Partai politik itu tidak baik Harusnya DPD itu Bukan hanya di Cuman Masuk di partai politik Kosnya besar Iya kan Kosnya besar Seharusnya Negara memberikan ruang Aturan perundang-undangan Yang kuat Dan tegas Terkait persoalan calon-calon yang Manipolitik Diskolitikasi Manipolitik diskolitikasi Sebelum kita tutup Saya mau perjelas Tolong Pak Doktor Mama Kalau berjalan Ponto lagi Kita buang-buang suara Karena ini Perpolitiking yang sudah berjalan Kan tidak mungkin bisa kita Rubah sesaat Iya Langsung Munculkan calon Bupati Calon Apel Bupati Jadi Ponto 2024 Dari jalur independen Yaitu Atas Kedah Rakyat Betul Tolong Minta tolong kita kerahkan itu Ini tugas bersama Pak Lima Jangan ke saya Sebagai putra daerah ini Pak Lima putra daerah Saya putra daerah Ya seharusnya Memang harus ada Poros itu Kalau saya beda Kalau saya Sebelum maju Maku bilang memang Kalau saya korupsi Bakar rumah Ya kan Kan masih ada rumah keluarga Tidak Rumah acan itu Atau mungkin saya punya rumah Kalau saya korupsi Bakar rumah saya Karena ya Terus terang ini Almarhum Kayakku itu Karis 7 Terkenal Anti korupsi Kalau jabat di Pemda Sampai Jadi Kepala Dinas Pedangka Sampai harus jadi Wakil Kepala Dinas Perhubungan Oh Apa dia bilang sama kami Dan nanya Kuharamkan Uang Uang Yang bukan hak saya Masuk ke dalam darahmu Tujuh bersaudara Kau nikmati ini gajiku Luar biasa Itu Itu Pesan kainku itu Luar biasa Orang semua tahu Anti korupsi Mau dia Enggak mau Dia suap-menyuap Bahkan Kalau ada sekolah Yang mau diperbaiki Itu didatangi Dicek Kalau ada paku Berserah Kan dia bilang Itu pungut Itu paku itu Itu pakai duit negara Sekarang pertanyaannya Masih ada ke orang Seperti begitu saat ini Kan itu Nah itulah Ya kan Tidak ada Mohon maaf Ya Ini Berdasarkan juga Data-data yang kami Orang mau jadi Kepala sekolah Saja Harus bayar Orang mau jadi Kepala dinas Harus bayar Ya kan Sampai ratusan juta Sekarang ini Iya Nanti datanya Bisa saya buka Kalau ada yang minta Kami bukakan Data-datanya Ya Dan itu bukan saja Di Janepunto Seluruh Indonesia Hampir 50% Lelang-lelang jabatan Itu Sudah lu Sangat luar biasa Kalau saya tahu betul Bapak saya Ini Inilah yang terjadi saat ini Dan ini Merupakan Langkah Untuk Kehancuran satu negara Kalau kita masih cinta negara ini Ayo Berkontribusi Ya Berkontribusi Kita Dorong ke KPK Dorong ke penegah hukum Dorong kepada presiden Untuk kebaikan negeri Kalau kita betul-betul cinta Ini negara Oke Siap Demikian kawan Jadi Bagi saya Rakyat Tercampur Melahirkan koruptor Itu Dari kacamata saya Iya Kemudian Setelah dikonekkan Dengan pemikirannya Pak Doktor Muhammad Memang Beliau pakar hukum Bahwa Awal Mula terjadi korupsi Di saat Seorang calon pemimpin Misalnya calon bupati Sudah dimintai Tuang Untuk Kursi partai Yang akan Mengusung Mengusung dia Itu awalnya Berarti KPK Harus Lebih Berani lagi Ya Bukan hanya OTT Iya kan Iya benar OTT lanjut Saya senang Beda dengan Pak Luhur Kalau Pak Luhur Senar saya Abang saya Bapak saya Itu kehormati Tapi tidak setuju Dengan pemikiran saya Dengan Bapak saya Pak Luhur Yang dibilang Jangan sidik-sidik OTT Jangan sidik-sidik OTT Malu sama negara lain Maksudnya OTT saja Itu ditangkap Banyak-banyak Kursi Apalagi tidak Kalau saya Kepala KPK Lanjutkan OTT Tetapi Masukan dari Doktor Muhammad Nur SAMH Juga bisa jadi Pertimbangan Yaitu Cegah Korupsi Dengan cara Angkap Orang yang Menyuap Membayar Pada partai Dan Bubarkan partai Yang menerima Suap dari calon Betul Calon ini Kami gitu Betul Betul Sekali Sangat luar biasa Luar biasa Korupsi Musuh bersama Korupsi Adalah Pengkhianatuan Terhadap Mana Kepin Jina Mungkin Ada Mereka Disampaikan Kepada Penonton Jadi Ini Bincang Bincang Singkat Sederhana Bukan Hanya Sekedar Pemerintah Membeli tanggung jawab Untuk memperbaiki negara Tapi tanggung jawab Kita semua rakyat Indonesia Dan saya Mau Kita berharap Semua Kita memberikan Kontribusi Terhadap negara ini Dukung program Pemerintah yang Pro-rakyat Kritik Yang secara Profesional Dan data-data Yang paling Terkait Persoalan Kelalaian-kelalaian Dari Pemerintahan Maupun juga Aparat penegak hukum Saya kira Itu yang paling penting Sebagai warga negara Yang baik Ayo kita punya Memiliki kontribusi Terhadap negara Saya kira Terima kasih Sama-sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sip Luar biasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh